Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wung Wueso Channel Ya, hari ini Saya akan membagikan tutorial tentang Setting Manual Setting Manual Hati Baofeng UV 5R Ini hatinya Baofeng UV 5R Setting Manual Agak ribet memang setting manual Sebenarnya ada cara yang tidak ribet Yaitu program lewat laptop Tapi kita membutuhkan kabel program atau kabel data Mungkin teman-teman ada yang tidak mempunyai kabel data Bisa memprogramnya secara manual Jika mempunyai kabel data Bisa memprogramnya dengan lebih cepat Untuk sekarang Saya akan bagikan dengan cara manual Setting frekuensi menggunakan repeater Atau RPU Dan frekuensi point-to-point Semua akan saya bahas Caranya akan saya sajikan di video ini Ya, kita mulai teman-teman Oke teman-teman Ini Hati Baofeng UV 5R Sekarang kita akan membuat frekuensi repeater pada Hati Baofeng UV 5R ini Untuk contoh frekuensinya Rx 439.000 MHz Tx 437.000 MHz Untuk Tune 94.8 Hz Ya, pertama kita hidupkan radio Setelah itu kita tekan menu Angka 7 TDR off TDR di off kan Kalau belum off kita tekan menu Tekan arah atas atau bawah On atau off Kita harus arahkan dia ke off Setelah off Kita tekan menu lagi Untuk menyimpannya Setelah itu exit Ya, setelah itu Kita tekan menu lagi Tekan 35 Ya, STE Di sini STE kita off kan juga Ini masih on Kita off kan Menu Arah atas atau bawah Off Kembali lagi menu untuk menyimpan Exit Ya Setelah itu Kita Masuk di VM VFO Or MR Kita tekan Frequency mode Ya Setelah itu Kita tekan menu Menu Pilih 13 Masuk di CTCS Ini adalah Tune Menu Tune ini kita isi 94.8 tadi Dengan cara Dengan cara klik menu Klik atas atau bawah Ya Kita cari 94.8 Sudah ketemu Menu lagi untuk menyimpan Exit Ya Setelah itu Menu lagi Ketik 26 Offset Offset adalah selisih frekuensi RX Dengan selisih frekuensi TX Selisihnya tadi adalah 2 MHz Frekuensi RX 439 dikurangi selisihnya adalah 2 MHz 437 berarti pengurangan Kita masukkan Di Offset Menu Kita ketik 0.02 Oke Menu lagi untuk menyimpan Exit Setelah itu Masuk menu lagi Ketik 25 Ya Masuk di Shift D Shift D ini adalah pilihan Selisih tadi RX Ke TX itu berkurang atau Bertambah Karena tadi berkurang Kita ganti Offnya ini dengan Minus Menu Seperti ini Menu lagi untuk menyimpan Exit Seperti itu Setelah itu ketik Frekuensi RX nya Di angka yang atas RX nya tadi adalah 439 000 439 000 Setelah itu klik menu Menu 27 Masukkan Ya Untuk menyimpan memori Kita masukkan di memori yang kosong Jika tandanya CH Min 009 Itu berarti sudah ada isinya Kita cari Yang tidak ada isi Sampai tulisan CH nya 0 Ya Mulai di CH16 ini masih ada isi Masuk di 017 Ini kosong Berarti kita masukkan disitu Dengan tekan menu lagi Receiving memory Ya Sudah tersimpan Exit Setelah itu Kita Scan Tekan tombol scan Ini Bintang scan Yang ini Ya Akan muncul Negative R Di atas Setelah itu Ketik menu lagi Menu 27 Ya Memory CH nya Taruh di Angka 17 Seperti tadi Memory channel 17 Ya Menu lagi Exit Exit Memory channel Ya Masuk di 17 Menu lagi Exit lagi Untuk meyakinkan Bahwa frekuensi ini Telah tersimpan Ya Kita tekan VFU Atau MR ini Untuk keluar Dari Ya Seperti itu Di channel 17 Yang tersimpan Ini 439 000 Adalah RX nya Ketika Ditekan PTT nya Angka yang muncul Adalah TX Ya 437 000 Itu adalah TX Atau transmit nya Muncul Huruf CT Karena Ini adalah Tune Tune yang tadi Jadi Seperti itu Setting frekuensi RPU Atau Repeater Di HT Baufeng UV5R Secara Manual Oke Di channel 17 Sekarang kita akan Tambahkan Frekuensi Point to point Tanpa RPU Tanpa repeater Di channel 18 Masuk di menu Tekan 7 Sudah off Exit lagi Menu lagi Tekan 35 ST off Oke Masuk di VFUMR Ya Kita tekan menu 13 Menu 13 Menu 13 Ini CT CS nya Tune nya Kita kosongkan saja Klik menu Cari off Ya Ini off Menu lagi Untuk tersimpan Exit Setelah itu Kita masuk Offset Karena Kalau point to point Harus Frekuensi RX Dan TX Itu sama Menu Masukkan Angka 26 Untuk langsung Ke offset Offset nya Kita isi 0 Ya Menu lagi Exit Setelah itu Masuk menu lagi Angka 25 Shift D Selisihnya Min negatif Atau positif Tadi Berkurang atau bertambah Kita Isi off Oke Menu Exit Setelah itu Kita tekan RX Umpama kita pakai Frekuensi 4 60 0 0 0 Ya Ini untuk Frekuensi RX Setelah itu Kita simpan Dia Tekan menu Masukkan 27 Memory CH Masukkan di Angka Yang kosong Menu Arah atas Channel 01 Ada isi Kita cari Yang tidak ada Huruf CH Ya Ini 18 Kosong Kita masukkan Di 18 Menu Menu Exit Exit Setelah itu Kita tekan Scan Yang tadi Oke Setelah itu Menu lagi Simpan Memory lagi Di menu 18 Channel 18 Oke Seperti itu Ini untuk Point to point Waktu dipencet Dia 4 60 Waktu Receive Dia juga 4 60 Tetap Seperti itu Oke Itu tadi Tutorialnya Cukup Gampang Oke Cukup itu saja Video dari saya Jangan lupa Like Subscribe Bagikan Di teman Teman Selamat Mencoba Sampai